Saudara dan saudari yang saya kasihi Di dalam keheningan Saat kita terhubung sepenuhnya Kepada Sang Maha Agung yang bersemayam di dalam diri Niscaya tersingkap banyak hal Termasuk terbuka kebenaran mengenai sejarah Mengenai cerita masa lalu Termasuk sejarah Bangsa kita sendiri Ada satu hal yang ingin saya katakan Bahwa selama ini Bangsa kita Banyak menerima Cerita yang tidak benar Yang membuat kita Tidak terlalu menghargai Keagungan dari bangsa kita sendiri Banyak cerita yang dikembangkan Yang membuat di pikiran bawah sadar kita Ada cukup rasa malu Terhadap lingkah pola Dari para leluhur kita di masa lalu Selalu muncul cerita Bahwa Ada pertumpahan darah setiap kali terjadi Pergantian kekuasaan Ada intrik-intrik politik yang penuh dengan kekejaman Ada cerita tentang Raden Wijaya Yang mengkhianati secara licik rekan perjuangannya Yang datang dari tanah Mongol Ada cerita tentang Ken Arok Yang membunuh orang-orang yang percaya kepadanya Hanya demi Mencapai ambisi politiknya Apakah cerita ini merupakan kebenaran Saudara dan saudari yang saya kasihi Tidak ada bangsa yang menjadi bangsa besar Ketika dia lupa akan kesejatiannya Ketika dia mengabaikan kebenaran tentang sejarah masa lalunya Maka Di dalam keheningan Bukalah diri untuk menerima kebenaran sesungguhnya Dengan rasa sejati Kita pasti akan mendapatkan sinyal Untuk menemukan Rahasia dibalik semua yang tengah dan telah terjadi Saudara dan saudari yang saya kasihi Saya akan mengajak Anda Untuk menemukan Satu bukti sederhana Bahwa banyak sekali Narasi yang membuat kita Tidak mengerti kebenaran mengenai sejarah bangsa kita sendiri Saudara dan saudari yang saya kasihi Bangsa yang agung Adalah bangsa yang penuh dengan maha karya Maka lihatlah Jejak maha karya bangsa kita Yang masih bisa kita temukan dalam segala bentuknya Kita fokuskan kepada satu hal Yaitu candi Yang ini tersebar di beberapa daerah Perhatikanlah candi-candi yang megah Maka kita akan tahu Hanya bangsa yang memiliki lima faktor yang bisa membuat candi itu Pertama Bangsa itu harus memiliki kesadaran spiritual yang tinggi Karena candi adalah mandala Candi adalah bangunan arsitektur Yang dibuat dengan secret geometry Dengan fungsi permainan energi Lewat candi Pada leluhur kita Mengembangkan pola keselarasan dengan jagad raya Menciptakan titik-titik Dimana energi yang menyelaraskan itu bisa terpancar dan tersebar Ini tidak mungkin terjadi Apabila satu bangsa tidak punya kesadaran spiritual yang agung Yang kedua Lihatlah keindahannya Itu adalah penanda bahwa leluhur kita adalah Orang-orang yang punya cita rasa seni tinggi Punya kecerdasan artistik yang tinggi Yang ketiga Candi itu adalah buah kemampuan teknologi yang tinggi juga Tanpa kemampuan teknologi Candi tidak bisa dibangun Anda perhatikan Candi yang dibangun dari bungkahan-bungkahan batu besar itu Bagaimana cara mengangkat batunya Bagaimana cara memotong-motong batu itu Bagaimana cara menatah relief yang sangat detail pada batu itu Bagaimana strukturnya Menjadi sangat kokos Sehingga kita masih bisa melihatnya hingga saat ini Itu bukanlah Seperti yang disitakan Bahwa candi dibuat oleh jin atau oleh mahluk halus Tidak begitu Candi adalah maha karya manusia Yang menggunakan semua perangkat kecerdasannya secara paripurna Saudara dan saudari yang saya kasihi Yang keempat Candi itu tidak mungkin dibangun ketika sebuah negara Tidak punya persediaan Dana yang memadai Tanpa kemakmuran Tanpa kemapanan finansial Candi yang membutuhkan biaya besar Itu bisa dibangun Artinya apa? Artinya sebetulnya Bangsa kita di masa lalu adalah bangsa yang makmur Sehingga bisa Menyisihkan anggaran Untuk membangun maha karya Dan yang kelima Candi itu tidak diselesaikan Dalam waktu sehari dua hari Itu bisa bertahun-tahun Apa implikasinya? Itu membutuhkan sebuah stabilitas politik Maka tidak mungkin candi kita bisa terbangun Ketika bangsa kita di zaman dahulu tidak punya stabilitas politik Maka segala isu tentang selalu terjadinya Perbutuhan kekuasaan Politik yang tidak pernah stabil Itu tidak sesuai dengan kenyataannya Jika kita melihat jejak maha karya di sekeliling kita Saudara dan saudari yang saya kasihi Maka bangkitlah kesadaran sebagai bangsa yang agung itu Lihatlah di dalam DNA anda semua Ada sebuah rancangan sebagai manusia yang agung Itulah yang diturunkan oleh para leluhur kita Melalui jalur genetika di tubuh kita sendiri Sadarilah itu Saudara dan saudari yang saya kasihi Tidak ada bangsa yang agung Yang tidak punya Tradisi spiritual yang luhur Maka inilah yang pertama-tama hendak saya tekankan Di dalam berdarahan ini Saya bukan mengajak anda Untuk terjebak kepada masa lalu Kedalam sebuah kenangan yang indah Saya mengajak anda untuk bangkit Menjadi bangsa yang agung juga pada saat ini Dimulai dengan Menyalakan revolusi spiritual di dalam diri anda Jadilah kembali Manusia Yang berkesadaran luhur Yang mengenali jati dirinya Yang hidup dituntun oleh diri sejatinya Yang mencapai itu semua lewat jalan keheningan yang sejati Saudara dan saudari yang saya kasihi Sejak zaman yang purba Kesadaran bangsa ini akan Tuhan bukanlah kesadaran yang salah kaprah Tuhan disadari sebagai Keberadaan yang absolut yang meliputi segala yang ada Tuhan adalah sebuah keberadaan Yang mengejawantahkan kesatuan yang agung Maka itu diremuskan di dalam sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa Keberadaan Tuhan selain Meliputi segala yang ada juga bersemayam di dalam setiap diri manusia Maka mereka yang merindukan kebenaran akan Tuhan Harus mencari terlebih dahulu di dalam dirinya Maka disebutlah Bahwa perjalanan sepitul harus bermula dari perjalanan ke dalam diri Untuk menemukan keindahan dan keagungan itu Untuk menemukan keberadaan diri sejati yang bertakta di sanubari kita Lakukanlah itu dengan resapi setiap tarikan dan hembusan nafas Inilah Langkah pertama Untuk terjadinya revolusi spiritual di dalam diri manusia Indonesia Yang akan berbuah kepada kebangkitan kesadaran pada sekala bangsa Kembalilah mentadisikan hening cipta Heningkan pikiran Bahwa untuk meresapi momen saat ini dan disini Sadari keberadaan yang nyata dari Tuhan yang Maha Esa Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas Biarlah keindahan dan keagungan Dari sang sumber keberadaan itu kita bisa rasakan sepenuhnya Lalu kita bisa merasakan ketaran kasih murmi kebahagiaan dan kedamaian Dari sang maagung yang bersemayam di dalam diri kita Inilah sebetulnya Pangkal dan fondasi dari terbangunnya Bangsa yang aku Semakin banyak orang yang menjalankan hening cipta semakin banyak tercerahkan Maka kita akan bertransformasi sebagai satu bangsa Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kali ini Rahayu semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton